Selamat pagi bapak ibu dan saudara yang dikasih Tuhan Jumpa kembali di resapi pagi ini bersama dikaji Marko Yuta Sebelum kita merenungkan firman Tuhan Mari lebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam Tuhan Bapak kami yang ada di surga Di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan roh putus Syukur bagimu Tuhan atas hari baru yang kau sediakan pada hari ini Sebelum kami menapai hari ini Tuhan Terbila dulu kami tidak belajar tentang firman Sebagai dasar daripada aktivitas kami pada hari ini Penuh kamu dengan roh kurusmu Sehingga kami mampu untuk mengerti kebenaran-kebenaran dari firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami sambil berkat dari sabta firmanmu Amin Ada pun judul resapi pada hari ini adalah Hidup damai dan kudus Hidup damai dan kudus terambil dari Ibrani 12 ayat yang ke-14 Demikian firman Tuhan Berusahalah hidup damai dengan semua orang Dan kecarlah kekudusan Sebab tanpa kekudusan Tidak seorang pun akan melihat Tuhan Bapak ibu dan saudara yang dikasih Tuhan Damai dalam kekudusan Satu hal yang tidak mudah Hidup damai dan kudus Bagaimana hal itu bisa terjadi Bagaimana hal itu bisa kita lakukan Itu amatlah sulit Karena itu hari ini kita mau belajar Apa makna Ibrani 12 ayat ini Dimana diawali dengan kata Berusahalah Jadi hidup damai dan kudus Itu diusahakan Kita usahakan Untuk melakukannya Namun yang menjadi pertanyaannya adalah Apakah itu damai? Siapa itu semua orang? Dan bagaimana mengejar kekudusan Sehingga kita bisa melihat Tuhan Yang pertama yang akan kita Belajari adalah Damai Damai adalah suatu perasaan tenang Tentram Lepas Bebas Dari segala rasa yang tidak menyamankan Di dalam hidup kita Itulah damai Satu keadaan dimana kita Bisa menerima kondisi yang ada Dalam hidupan kita Damai bukan berarti tanpa masalah Tanpa kesulitan Tetapi damai Itu bagaimana di tengah-tengah permasalahan kita Di tengah kesulitan kita Di tengah sakit penyakit kita Di tengah pergulatan Pergumulan hidup kita Tapi kita bisa merasakan damai Yaitu Dengan memercayakan hidup kita Masalah kita Segala kesulitan kita Sakit penyakit kita Hanya kepada Tuhan Dengan penuh Penyerahan diri kita Kepada Tuhan Maka damai itu akan ada Dalam hidup kita Kita lepas Kita tidak berpikir Yang bermacam-macam Tidak khawatir Tidak takut Karena tahu dan jagung Pasti bahwa Tuhan memegang hidup kita Tuhan menolong kita Tuhan merawat Dan memelihara hidup kita Yang kedua adalah Siapakah semua orang itu Dalam realasi kita Dalam realita ini Kita bisa golongkan pada Tiga kategori Semua orang Berarti kita Tiga kategori orang tersebut Yang pertama adalah Orang-orang yang membutuhkan kita Orang-orang yang bituh Pertolongan dan bantuan kita Orang-orang yang ada Di sekitar kita Dalam realasi kita Kita tahu Mereka perlu kita Apa yang bisa kita lakukan Golongan kedua Atau kategori kedua Adalah orang-orang Yang menyakiti kita Orang yang selalu mencari Kelemahan-kelemahan kita Memperbincangkan kita Membusuhi kita Membenci kita Tanpa kita tahu sebabnya Orang-orang yang bahkan Mempitnah kita Menjelek-jelekkan kita Mencaci mati kita Memperlakukan kita Tidak semestinya Menghina kita Merendahkan kita Merendahkan kita Dan ada banyak Yang membuat Hati kita benar-benar sakit Dan perih Tapi terhadap orang-orang tersebut Kita Berusaha Hidup Mempercayakan Mempercayakan kepada Tuhan Menerima kondisi yang ada Golongan yang ketiga Atau kategori yang ketiga Adalah mereka Orang-orang yang lebih dari kita Orang-orang yang berkuasa Lebih dari kita Orang-orang yang punya Kepuasaan Yang mungkin bisa mempengaruhi kita Terhadap mereka tersebut Dimanapun kita bertemu Tuhan pertemukan Kita Berrelasi Maka Kita Hidup Damai dengan mereka Kita bisa merendahkan hati Kita bisa melayani Tanpa merasa Direndahkan Tanpa merasa Dikecilkan Tapi kita tetap Hidup Damai Yang berikutnya adalah Bagaimana itu kudus Kudus adalah Bersih Suci Tulus Tanpa motivasi apapun Selalu berpikiran yang bersih Berpikiran yang positif Apapun yang terjadi Apapun yang terjadi Berilaku apapun yang kita terima Apapun yang kita lakukan Segala kebaikan-kebaikan kita Itu kudus Itu suci Itu bersih kita lakukan Kudus Kuduslah engkau Karena aku kudus Itu salah satu bagian firman Tuhan Dalam arti Dalam arti Kudus itu adalah Tuhan Yang bisa mengkuduskan itu adalah Tuhan Karena itu di ayat firman ini Dikatakan Kejarlah kekudusan Bagaimana kita mengejarnya Tentunya bersama dengan Tuhan Karena itu Firman ini mengajarkan kepada kita Ketika kita hidup damai dengan semua orang Kita melakukan pertolongan Memberikan bantuan Kita menerima segala fitnahan Perasaan sakit hati Kita melayani dengan segala kerendahan hati Dengan sikap seorang hamba Semua relasi kita Yang terjadi di dalam kehidupan kita Kita bawa di dalam Tuhan Kita serahkan kepada Tuhan Ini Tuhan segala yang bisa kulakukan Untuk orang-orang di sekitar Ini Tuhan Orang-orang yang selalu Menyakiti hatiku Membunci dan memusuhi Ini Tuhan Orang-orang yang mempunyai kuasa Lebih dari aku Orang-orang yang berpengaruh Di dalam kehidupanku Silahkan Tuhan kuduskan Maka Terasakan oleh mereka Suatu saat kita butuh bantuan Maka mereka akan membantu kita Demikian juga orang-orang yang Mempunyai kita menyakiti kita Tuhan juga bisa pakai dengan segala cara Suatu saat mereka menyaksikan siapa diri kita Yang tidak pernah memperkarakan segala sakit hati yang mereka berikan kepada kita Mereka akan menjadi penolong kita Demikian juga orang-orang yang berkuasa Berpengaruh di dalam kehidupan ini Yang mempunyai power Tuhan juga bisa dengan cara Tuhan Memakai mereka Untuk kelancaran Kehidupan kita Untuk sakit penyakit kita Untuk apapun yang mungkin kita butuhkan Di hari ini atau ke depan Tuhan bisa lakukan Bukan semua orang Untuk hidup kita Untuk berkat-berkat Tuhan Bagi kita Disitulah Kita bisa melihat Tuhan Disitulah Orang-orang Semua orang Dimana kita hidup damai itu Bisa melihat Tuhan Oleh karena Hidup kita Damai dengan mereka Dan kekudusan Yang kita Kejar Inilah Bapak Ibu dan Saudara Makna daripada Ilman Tuhan ini Sebab tanpa kekudusan Tidak seorang pun akan melihat Tuhan Karena itu Marilah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Mari kita semua berusaha Berusaha Untuk hidup damai dengan semua orang Tapi tidak berhenti hanya Berusaha hidup damai dengan semua orang Tetapi Melanjutkan firman ini Dan Kejarlah kekudusan Serahkan semua apapun Relasi Ketika kita berusaha Hidup damai dengan semua orang Di dalam doa kita Untuk Tuhan kuduskan Setiap relasi kita Untuk Tuhan kuduskan Hati kita Untuk Tuhan kuduskan Hati mereka Semua orang Yang berlilasi Dengan kita Sehingga pada akhirnya Kita bisa melihat Tuhan Dan semua orang yang hidup Dengan kita Juga bisa Melihat Tuhan Amin Mari kita bersama-sama Berdoa Untuk mengakhiri firman ini Terima kasih Tuhan Atas firmanmu Pagi ini Penuhi kami Dengan roh kudusmu Sehingga kami Engkau layakkan Untuk berusaha Hidup damai Dengan semua orang Dan kami pun Juga bisa Untuk mengejar Kekudusan Senantiasa Menyerahkan Setiap Relasi kami Hidup damai kami Dengan semua orang Di dalam Kekudusan Tuhan Sehingga pada akhirnya Baik kami Maupun semua orang Yang berlilasi Dengan kami Sama-sama Bisa melihat Engkau Tuhan Di dalam Kebersamaan Hidup kami Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami serahkan Kekudusan Hidup Dan Relasi kami Dengan semua orang Sehingga Damai itu Mulai kami Rasakan Dalam nama Tuhan Yesus Amin Selamat berkarya hari ini Tuhan memberkati Tuhan memberkati